Respirasi seluler adalah proses perombakan molekul organik kompleks yang kayakan energi potensial menjadi produk limbah yang bereneknya lebih rendah pada tingkat seluler Pada respirasi sel, oksigen terlibat sebagai reaktan bersama dengan bahan bakar organik dan menghasilkan air, karbon doksida, serta produk energi utamanya ATP ATP memiliki energi untuk aktivitas sel, seperti melakukan sintesis biomolekul dari molekul pemula yang lebih kecil menjalankan kinerja mekanik seperti pada kontraksi otot dan mengangkut biomolekul atau ion melalui membran menuju daerah berkonsentrasi lebih tinggi Secara garis besar, respirasi sel melibatkan proses-proses yang disebut klikolisis, siklus kreb atau siklus esom sitrat dan rantai transport elektron Saat klikolisis, glukosa diuraikan menjadi dua gula berkarbon tiga Glukosa merupakan molekul gula yang termasuk monosakari darat dengan salah satu atom karbonnya merupakan gulus karbonil dan atom karbon lainnya terikat pada gulus hidroksil Setelah glukosa diubah menjadi gula yang lebih kecil kemudian dioksidasi dan atom susennya disusun pulang untuk membentuk dua molekul pirukat Proses klikolisis menghasilkan dua ATP, dua NADH, dan molekul organik untuk siklus kreb Pada proses ini, asam pirukat akan bereaksi dengan koenzim A dan akan menghasilkan asetil koenzim A dan CO2 sebagai zat sisa Reaksi ini juga menghasilkan satu NADH Siklus kreb adalah siklus asam sitrat disebut siklus kreb karena seorang saintis Jerman-Inggris yang berlain yang menggubarkan siklus ini Sebelum masuk ke siklus kreb Mula-mula pirufat diubah menjadi asetil koal Kemudian asetat dari asetil koal masuk sebagai molekul berkarbon 2 dan bertemu dengan aksaloasetat untuk membentuk sikpat Langkah-langkah berikutnya Menguraikan sitrat menjadi aksaloasetat Sehingga membentuk siklus dan menerima elektron dari produk hasil perombakan molekulisis dan siklus kreb Dan menetransfer elektron dari satu molekul ke molekul lain Energi yang dilepaskan dari setiap pelepasan elektron tersebut digunakan untuk membuat ATP Terima kasih kerana menonton! Terima kasih telah menonton!